Halo, para pecinta Betal True Devots, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mankoyan? Kuhilah ngosoknya lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimaginasi. Cerita masih berkancut dengan krisis yang pada akhirnya benar-benar telah terlewati, bersamaan dengan kepergian dari orang-orang mansion surgawi. Zen Wu pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa Yang Mulia tidak memanggilnya lebih awal. Xiaoyan pada saat ini terasa nyumpahit ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zen Wu. Alasan mengapa Xiaoyan tidak memanggil Zen Wu adalah karena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka Zen Wu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Terlebih lagi memanggil Zen Wu juga bahkan merupakan saran yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya sambil tersenyum pahit segera berkata bahwa dalam situasi seperti ini, Xiaoyan bahkan tidak pernah berpikir bahwa para senior benar-benar akan tak berdaya. Xiaoyan juga sesungguhnya tidak ingin melibatkan para senior dalam hal ini. Menanggapi hal tersebut, Zen Wu segera berkata tetapi ia merasa orang-orang ini tidak akan menyerah. Jika Yang Mulia menghadapi bahaya lagi, maka ia bisa memanggil Zen Wu kembali. Xiaoyan segera menangkupkan tangannya memberikan penghormatan kepada Zen Wu. Zen Wu segera berkata bahwa hubungan di antara Yang Mulia dan Zen Wu tidak perlu dilakukan dengan cara terlalu sopan. Selain itu, Zen Wu juga tidak bisa tinggal lebih lama karena ia belum menyelesaikan turnya ke tempat lama. Oleh karena itu, ia pada saat ini akan mengucapkan selama tinggal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan kembali berterima kasih kepada Zen Wu. Semua orang dari alam dewa kuno juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Zen Wu. Pada akhirnya sosok Zen Wu menghilang dalam sekejap meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini segera datang ke sisi Xiaoyan dan kembali bertanya. Sosoknya bertanya apakah Xiaoyan telah berhasil merebut mayatnya? Sudut mulut Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi ekspresi misterius mendengar pertanyaan dari Yang Mulia Ratu. Sesaat kemudian Xiaoyan berkata bahwa tubuh mereka sangat istimewa. Bukan karena mereka tidak memiliki jiwa, tetapi seharusnya ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh mereka. Xiaoyan mengambil dua per tiga dari kesadaran jiwa mereka. Xiaoyan dapat mengendalikan mereka kapan saja selama Xiaoyan mau. Namun demi keamanan Xiaoyan hanya perlu mencuri informasi dari mansion surgawi melalui sosok tersebut. Pembicaraan ini tentu saja terkait dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya meminta tubuh Kui Jun. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa mengendalikan tubuh dari Kui Jun. Namun Xiaoyan menggunakan Kui Jun hanya untuk mendapatkan informasi dari mansion surgawi. Ketika Sang Ratu mendengar hal ini, sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit kekaguman. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menyipitkan matanya dan sedikit mendekatkan wajahnya sambil sedikit membungkuk. Aroma tubuh dari Yang Mulia Ratu pada saat ini membuat Xiaoyan benar-benar merasakan rasa hipnotis. Sementara itu Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan, itu tetaplah reinkarnasi dari Yang Mulia dan meskipun temperamennya telah berubah, metode mereka berdua benar-benar tidak berubah sama sekali. Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur melihat Yang Mulia Ratu yang semakin mendekat. Xiaoyan pada akhirnya terbatuk dua kali dan memutuskan untuk segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan berkata bahwa mansion surgawi ini benar-benar sangat tidak sederhana. Jika dapat dihancurkan dari dalam atau beberapa informasi dapat diketahui, hal itu akan jauh lebih penting daripada merebut tubuh Kui Jun secara langsung. Yang Mulia Ratu juga tentu tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali mendekat ke arah Xiaoyan sambil berbisik. Sosoknya berkata tentu saja ia mengetahui rencana dari Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, ia masih harus mengajari suaminya dengan baik. Xiaoyan pada saat ini seketika deg-degan dan Xiaoyan sedikit terdiam. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mundur dan berkata bahwa Xiaoyan akan pergi melihat bagaimana keadaan dari Raja Tianzang. Tanpa menunggu konfirmasi dari Yang Mulia Ratu, Xiaoyan segera melesat dan tiba-tiba terak rumah hantu. Raja Tianzang pada dasarnya telah pulih selama periode waktu ini. Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Raja Tianzang. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Tianzang atas semua bantuannya. Raja Tianzang pada saat ini segera berkata bahwa ia juga ingin berterima kasih kepada Xiaoyan. Selain itu karena Xiaoyu Eli ada di sini, oleh karena itu secara alami Raja Tianzang datang untuk melindunginya. Xiaoyu Eli pada saat ini sedang berdiri di Raja Tianzang dengan mata yang merah. Jelas sekali bahwa Xiaoyu Eli juga pada saat ini cukup ketakutan akibat dari pertempuran. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa semua ini terjadi karena ayah Xiaoyu Eli sangat tidak kompeten. Dengan begitu maka ia benar-benar harus bergantung pada putrinya sendiri untuk melindunginya. Xiaoyan pada saat ini berpikir jika bukan karena Xiaoyu Eli bagaimana mungkin Xiaoyan bisa bertahan sampai sekarang. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini mengangguk dengan berat dan datang ke sisi Xiaoyan. Raja Tianzang lanjut berkata bahwa ia telah mengatur agar Xiaoyu Eli datang kali ini. Sangat wajar untuk membantu ayahnya dan Xiaoyan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini memandang lembut ke arah Xiaoyu Eli dan mengusap kelapa dari Xiaoyu Eli. Xiaoyan lanjut mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiaoyu Eli. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dunia bawah tidak bisa dibiarkan terlalu lama ditinggal. Pelepasan segel Xiaoyu Eli kali ini juga akan berdampak besar pada Xiaoyu Eli. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergegas kembali ke dunia bawah. Xiaoyan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang. Sebelum Xiaoyan sempat berbicara pada saat ini Sun Er juga seketika tiba di bahtera rumah hantu. Sun Er telah melihat pertempuran yang mencengangkan sebelumnya dan pada saat ini benar-benar merasa takjub. Namun meskipun begitu Sun Er menyadari bahwa ia tidak bisa berpartisi sapi di dalam pertempuran seperti ini. Sun Er pada akhirnya berkata dengan serius kepada Xiaoyan bahwa ia sekarang mengerti kekuatannya masih jauh tertinggal. Dengan begitu maka jika Sun Er tinggal bersama dengan kakak Xiaoyan, hal tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan bagi kakak Xiaoyan. Biarkan Sun Er terus berlatih dengan guru dan ia akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Suatu hari Sun Er pasti akan bisa bertarung bersama dengan kakak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa jika Sun Er berada di dunia bawah, Xiaoyan juga benar-benar akan merasa lebih nyaman. Terlebih lagi ada juga senior Raja Tianzang dan Xiaoyue Li yang akan menjaga Sun Er. Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya ke arah Raja Tianzang dan menatap ke arah Xiaoyue Li. Keduanya pada saat ini sama-sama mengangguk sebelum akhirnya keduanya melihat Xiaoyan dan Sun Er yang berpelukan. Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya segera berpisah dan kembali melakukan perpisahan. Xiaoyan pada akhirnya meninggalkan bah terak rumah hantur di bawah tatapan Sun Er dan Xiaoyue Li sebelum akhirnya bah terak tiba-tiba menghilang. Zen Wu dan Raja Tianzang pada saat ini telah pergi dan hanya menyisakan orang-orang dari alam dewa kuno dan orang-orang dari Fearless Ark. Mereka pada akhirnya kembali berkumpul dan bersama dengan hal tersebut yang mulia ratu bertanya apa rencana Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya bergumam bahwa jika Xiaoyan terus tinggal di dunia sensi, Xiaoyan khawatir Mensen Surgawi akan mengejar Xiaoyan sampai ke ujung bumi. Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain pergi. Sang ratu pun mengangguk perlahan menyetujui keputusan yang pada saat ini dipilih oleh Xiaoyan. Yang mulia ratu lanjut berkata bahwa hal tersebut memang benar. Jika Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat, maka meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik adalah pilihan terbaik. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini harus pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Xiaoyan tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke dunia lain yang tanpa pemilik. Xiaoyan bisa kembali terlebih dahulu ke alam dewa kuno untuk beristri jahat sejenak. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena nama ini sesungguhnya membuat Xiaoyan sedikit bingung. Xiaoyan belum pernah mendengar tentang alam dewa kuno. Yang Xiaoyan pikirkan selama ini adalah mungkin alam dewa kuno ini sama dengan kuil kuno. Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya, mungkinkah alam dewa kuno ini sama dengan kuil kuno? Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia akan memberitahu Xiaoyan secara detail di perjalanan. Xiaoyan pun mengangguk sementara Yang Mulia Ratu segera memberikan perintah. Puluhan ribu orang dari alam dewa kuno pada akhirnya segera kembali ke bahtera dan berlayar menuju ke hampaan utara. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini menaiki Fearless Ark tempat di mana Xiaoyan berada. Ketika semua orang berkumpul pada saat ini terlihat ada dua wanita yang saling memandang. Xiaoyan terjebak di tengah di antara Yang Mulia Ratu dan sosok Xiaoyan. Suasana ini membuat keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan yang memiliki tatapan tidak ramah. Xiaoyan pun berdehem dan berkata bahwa ia ingin memperkenalkan mereka berdua. Xiaoyan menunjuk ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa ini adalah Yang Mulia Ratu Kuil Kuno yang merupakan seorang senior. Selanjutnya Xiaoyan memperkenalkan Xiaoyan kepada Yang Mulia Ratu. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah salah satu istri Xiaoyan yang bernama Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Xiaoyan. Setelah sedikit saling menyapa Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan keberatan jika Xiaoyan memiliki istri lagi. Xiaoyan pada saat ini tidak marah dan matanya hanya tetap tertuju kepada Yang Mulia Ratu. Sesaat kemudian senyum pada saat ini seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan. Dengan lembut sosoknya lanjut berkata bahwa apapun keputusan suaminya ia akan mendukungnya. Meskipun pada saat ini suaminya telah memiliki enam istri tetapi dengan kemampuan suaminya, tujuh istri juga sepertinya akan bisa dipelihara dengan adil. Mendengar hal ini Yang Mulia Ratu mengangkat sedikit alisnya dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu segera berkata kepada Xiaoyan bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, ia benar-benar ingin mempelajari sesuatu. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum menawan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Ekspresi dari Yang Mulia Ratu ini benar-benar belum pernah dilihat oleh siapapun yang berada di kuil kuno maupun alam dewa kuno. Tentu saja ekspresi semacam ini hanya ditampilkan oleh Yang Mulia Ratu ketika berhadapan dengan Yang Mulia. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyekak keringat dingin di kelapaknya sebelum akhirnya menghala nafas. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata agar Yang Mulia Ratu berhenti menggoda Xiaoyan. Yang Mulia Ratu adalah wanita yang dimiliki oleh Yang Mulia. Xia Zhenghui dan Dingyue di kejauhan pada saat ini benar-benar tidak kuat menahan tawa mereka. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah keduanya dan memarahi mereka berdua. Keduanya pada akhirnya segera melarikan diri karena takut dibukuli oleh Xiaoyan. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini menutup mulutnya sambil tersenyum melihat adegan tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan menghala nafas. Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Oleh karena itu Xiaoyan adalah Yang Mulia bagi Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu telah mendampingi Xiaoyan selamanya dan benar-benar telah menanggung 10.000 tahun kesepian. Apakah Xiaoyan benar-benar dega membiarkan Yang Mulia Ratu tinggal sendirian selamanya? Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Yang Mulia Ratu yang memasang ekspresi dipenuhi dengan kesedihan. Xiaoyan juga pada akhirnya sedikit luluh dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Xiaoyan sudah berjanji pada istri Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak akan pernah menikah lagi. Xiaoyan telah bersumpah demi Tuhan dan Xiaoyan tidak mungkin melanggar hal tersebut. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata kembali kepada Xiaoyan bukankah istri Xiaoyan baru saja setuju. Selain itu sumpah apa yang diberikan oleh Xiaoyan kepada Tuhan? Yang Mulia Ratu akan menemui Tuhan dan memintanya untuk membatalkan sumpah dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas dan menggelengkan kelapanya menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa bahkan jika Xiaoyan setuju, Xiaoyan masih memiliki lima istri dan belum tentu semuanya akan setuju. Yang Mulia Ratu pada akhirnya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya dan jika mengikuti perkataan dari Xiaoyan, bukankah selama kelima istri Xiaoyan setuju maka Xiaoyan bisa menikah dengan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya berkata kembali kepada Yang Mulia Ratu bahwa perasaan benar-benar harus datang dengan perlahan. Dengan begitu maka mereka sebaiknya jangan memaksakan permasalahan ini. Yang Mulia Ratu pada akhir menundukkan kelapanya sebelum akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu menegaskan bahwa karena Xiaoyan telah mengatakan perasaan bisa datang perlahan, jika Xiaoyan menyukai Yang Mulia Ratu ketika saatnya tiba maka Xiaoyan harus memberitahu Yang Mulia Ratu. Ia telah menunggu reinkarnasi Yang Mulia dengan sangat lama sekali dan ia masih akan terus menunggu. Untuk sesaat seketika suasana di tempat ini benar-benar berubah menjadi sangat canggung. Xiaoyan pada akhir memutuskan untuk pergi dan membiarkan Xiaoyan bersama dengan Yang Mulia Ratu dalam pembahasannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah tidak ingin lagi terjelas dalam permasalahan ini. Xiaoyan kembali mengganti topik pembicaraan untuk meredakan suasana yang sedikit canggung. Xiaoyan berkata agar Yang Mulia Ratu pada saat ini menceritakan kepada Xiaoyan tentang alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera memberikan perjelasan kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa sebelum kejadian ini alam dewa kuno tidak pernah terungkap dan ini pertama kalinya. Xiaoyan juga tentu tahu ada banyak orang kuat yang berkumpul di alam dewa kuno. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan tatapan sedikit fokus. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika tebakan Xiaoyan benar Sepertinya mantan orang kuat di aliansi Doshan seharusnya semuanya dipindahkan ke alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Yang Mulia Ratu tampak terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berfikir meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Tetapi Xiaoyan jauh lebih rendah daripada Yang Mulia dalam perencanaan. Meskipun Xiaoyan memiliki tipe muslihat dan kemampuan untuk mengorganisir, Tetapi kemampuan tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan Guzong Seng atau Zun Sang. Yang Mulia Ratu pada akhirnya dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan bisa menebak hal ini. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa setelah Xiaoyan menyamar sebagai Xiaofeng dan memasuki aliansi Doshan, Xiaoyan menyadari bahwa aliansi Doshan ini agak aneh. Meskipun aliansi Doshan memang kuat dibawah kepemimpinan Yang Mulia dan bertanggung jawab atas dunia sensi, Tetapi dengan kekuatan aliansi Doshan saat ini mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Singkatnya Xiaoyan berpikir kekuatan aliansi Doshan pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Selain itu Yang Mulia Ratu juga mengizinkan Xiaoyan bergabung dengan aliansi Doshan. Hal itu menandakan bahwa Yang Mulia Ratu sebenarnya memiliki tingkat kendali tertentu atas aliansi Doshan. Setidaknya Yang Mulia Ratu tidak takut mengenai keselamatan Xiaoyan di aliansi Doshan. Terlebih lagi kemunculan dari Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar membuka pemikiran Xiaoyan. Keduanya adalah Dugat Bintang 9 dan begitu tingkat tersebut memasuki aliansi Doshan. Dengan kekuatan mereka maka mereka benar-benar akan bisa menjungkir balikan aliansi Doshan. Jika memikirkan hal ini maka Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi ada banyak orang kuat yang berasal dari alam dewa kuno. Mendengar perkataan Xiaoyan ini secara perlahan Yang Mulia Ratu pada saat ini memiliki senyum yang semakin cerah. Sementara itu Xiaoyan memandang Yang Mulia Ratu dengan serius dan bertanya bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahui sesuatu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu berapa banyak makhluk tingkat keabadian yang berada di alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan nada lembut. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa memang benar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu aliansi Doshan tidak serapu apa yang Xiaoyan katakan. Sesungguhnya ada informasi besar yang diciptakan oleh Yang Mulia di aliansi Doshan. Justru karena inilah pada akhirnya Jin Taiwei dapat duduk dengan kokoh di puncak aliansi Doshan. Sesungguhnya ada kekuatan lain yang sulit digoyahkan di dalam aliansi Doshan. Bahkan sepertinya Mention Surgawi juga akan takut dengan kekuatan di belakang aliansi Doshan. Adapun mengenai jumlah orang kuat di alam dewa kuno hal ini adalah rahasia. Xiaoyan hanya perlu tahu bahwa untuk alam dewa kuno jika hanya berhadapan dengan sepuluh raja roh teratas mereka benar-benar tidak memiliki ketakutan sama sekali. Justru sesungguhnya ancaman sebenarnya adalah kekuatan yang tersembunyi di belakang mereka. Kekuatan ini benar-benar merupakan kekuatan yang cukup untuk mengguncang dunia Senshi. Mata Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit gelap ketika mendengar penjelasan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan lanjut memandang Yang Mulia Ratu dengan sangat serius. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan tersembunyi yang dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu ini adalah dunia Taiju. Yang Mulia Ratu pada saat ini perlahan menggelengkan gelapanya dan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dibandingkan dengan mereka dunia Taiju sesungguhnya bukanlah apa-apa. Seluruh ekspresi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah seketika. Sebelumnya Xiaoyan mengira bahwa dunia Taiju adalah ancaman terbesar bagi dunia Senshi. Namun ternyata ada kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat jika dibandingkan dengan dunia Taiju. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini tertegun, Yang Mulia Ratu juga kembali berbicara dengan tatapan serius. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa jika bukan karena ini permasalahannya, Yang Mulia pasti sudah lama memusnahkan Manson Surgawi ini. Mungkin bagi dunia Senshi mereka lah yang memiliki kekuatan penghancur yang benar-benar terlihat sangat nyata. Oleh karena itu sebelum Xiaoyan tumbuh, yang harus mereka lakukan adalah menghindari konflik dengan Manson Surgawi sebanyak mungkin. Mereka jangan memprovokasi orang-orang dari Manson Surgawi karena kekuatan yang tersembunyi di belakangnya benar-benar mengancam. Itulah mengapa Yang Mulia Ratu pada saat sebelumnya juga menahan diri. Jika saja mereka mengambil tindakan untuk menghabisi 10 Raja Roh pada saat itu, Dihawatirkan hal tersebut benar-benar akan menjadi pemicu yang sangat buruk. Xiaoyan pada saat ini mendesis dingin menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak diketahui oleh Xiaoyan tentang dunia Senshi. Xiaoyan juga menyadari bahwa bahkan jika Xiaoyan mengetahuinya sekarang hal tersebut tidak akan ada gunanya. Hal tersebut hanya akan membuat beban psikologis Xiaoyan semakin berat dan Xiaoyan menggertakan giginya. Memikirkan Xiaoyan yang pada saat ini harus meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan pada akhirnya kembali teringat kepada rencananya. Xiaoyan pada saat ini segera kembali menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan mulai berbicara. Xiaoyan bertanya kepada Yang Mulia Ratu, bisakah ia membantu Xiaoyan melindungi anggotanya saat Xiaoyan pergi? Xiaoyan menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk meninggalkan dunia Senshi. Cara ini melalui pohon dunia di pagoda pemurnian. Namun hanya Xiaoyan saja yang bisa pergi ke pohon dunia ini sendirian. Xiaoyan tidak bisa membawa siapapun bersamanya dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat sepi dan berbahaya. Xiaoyan juga hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama di perjalanan ini. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini terlihat sedikit merenung dan mulai berkata bahwa permasalahan ini tidak mudah untuk ditangani. Namun jika Xiaoyan bisa menciumnya, maka hal itu akan jauh lebih mudah. Yang Mulia Ratu menyodorkan pipinya ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan terkejut mendengar hal ini. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang berbicara serius. Yang Mulia Ratu pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia juga tahu Xiaoyan serius. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tidak bersanda. Xiaoyan bisa menciumnya dan ia berjanji kepada Xiaoyan bahwa ia tidak akan hanya melindungi mereka tetapi juga membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Yang Mulia Ratu pun lanjut tersenyum sambil mengulurkan kembali pipinya menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terlihat malu tetapi pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa merelakan hal tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan segera berdiri dan buru-buru melepaskan diri dari cengkeraman sang ratu. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan mungkin harus mundur untuk beberapa pelatihan oleh karena itu Xiaoyan ingin mengucapkan selamat tinggal. Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang tampak sedikit malu dan senyum melonjak di wajahnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergegas meninggalkan Yang Mulia Ratu dan pergi dari geladak. Xiaoyan pada saat ini segera memasuki kamarnya dan Xiaoyan segera menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan semua yang baru saja terjadi terlintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan baru saja mencium Yang Mulia Ratu dengan lembut dan Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini adalah tindakan ketidaksetiaan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menggelengkan kelapanya tanpa sadar dan mencoba menghilangkan gambaran tersebut. Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas. Setelah menenangkan diri sejenak Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian. Xiaoyan langsung tiba di pohon dunia di lantai 10 tanpa ragu-ragu. Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya kepada Zhan Lao dan sosok Zhan Lao seketika muncul. Xiaoyan berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiaoyan khawatir dunia sensi tidak bisa ditinggali lebih lama untuk saat ini. Oleh karena itu, bolehkah Xiaoyan pergi ke dunia lain melalui pohon dunia? Zhan Lao pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja bisa. Tetapi Xiaoyan harus memahami bahwa tingkat bahaya dunia tanpa pemilik tidak akan lebih rendah daripada tingkat bahaya di dunia sensi. Akan ada persaingan untuk mendapatkan sumber energi dari dunia yang tanpa pemilik yang benar-benar sangat ketat. Mereka yang dapat bertahan hidup di dunia seperti itu semuanya adalah penjahat yang sangat kuat. Hal itu dikarenakan hanya dengan cara inilah mereka dapat bertahan hidup di dunia yang begitu kejam. Xiaoyan merenung sejenak dan sedikit mengerutkan kening memikirkan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pada saat ini tidak takut tetapi Xiaoyan khawatir akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya di tempat seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kembali kepada Zhan Lao, mungkinkah sumber daya atau sumber energi di tempat ini sedikit? Zhan Lao menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa justru sebaliknya sumber energi di tempat yang tidak berpemilik ini cukup kaya. Sebagian besar tempat tanpa pemilik atau borderline ini tidaklah besar. Pada dasarnya tempat ini hanya memiliki ukuran seper seribu dari dunia sensi. Karena dunia ini tidak besar dan sumber dayanya terintegrasi maka akan terdapat lebih banyak peluang. Namun hal ini juga yang pada akhirnya membuat persaingan benar-benar akan sangat ketat. Jika Xiaoyan bisa pergi ke tempat tanpa pemilik ini hal tersebut akan bermanfaat bagi Xiaoyan. Terlebih lagi jika Xiaoyan bisa mendapatkan energi dunia maka Xiaoyan benar-benar akan beruntung. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar istilah energi dunia. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao apa yang dimaksud dengan energi dunia ini. Zhan Lao menjelaskan bahwa energi dunia ini juga sesungguhnya bisa disebut dengan takdir dunia atau keberuntungan dunia. Karena tidak ada pemilik maka dunia ini akan memiliki banyak anak takdir. Anak takdir ini adalah sesosok yang pada akhirnya dipilih oleh dunia yang tidak memiliki pemilik. Anak takdir ini adalah orang yang akan memiliki keberuntungan yang diberikan oleh dunia tersebut. Namun pada saat yang bersamaan anak takdir ini juga akan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunianya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih mengerutkan kening dan tampak belum begitu mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Xiaoyan hanya bisa terasa nyumpahit sebelum akhirnya menggumamkan nama keberuntungan dunia. Xiaoyan lanjut bertanya apakah keberuntungan ini akan menjadi lebih baik setelah Xiaoyan mendapatkan dunia tersebut. Zhan Lao menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan bahwa tentu saja seperti itu. Keberuntungan ini bukan hanya sekedar keberuntungan. Jika Xiaoyan memiliki keberuntungan yang cukup kuat Xiaoyan bahkan dapat mengendalikan takdir Xiaoyan sendiri. Tetapi mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tertarik dengan hal tersebut. Xiaoyan sedikit menyadari apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Jika mengikuti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao bukankah berarti Xiaoyan juga merupakan anak takdir dari dunia sensi? Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya jika begitu permasalahannya bukankah Xiaoyan juga adalah anak takdir dunia sensi? Zhan Lao pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa itu memang benar. Melihat konfirmasi dari Zhan Lao, Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan geningnya karena Xiaoyan merasa ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya jika Xiaoyan adalah anak takdir dari dunia sensi. Tetapi mengapa Xiaoyan merasa keberuntungan Xiaoyan tidaklah bagus? Zhan Lao pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan ekspresinya tampak terlihat sedikit marah. Zhan Lao pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiaoyan. Zhan Lao menjelaskan apakah Xiaoyan tahu bahwa untuk orang biasa dengan mampu menerobos ke tingkat dogat sudah merupakan sebuah keberuntungan. Bahkan sebagian besar dosian yang berada di puncak dosian bintang sembilan benar-benar tidak memiliki peluang. Jika berbicara mengenai hal ini maka Xiaoyan pada saat ini bisa merenungkan semua perjalanan dan peningkatan Xiaoyan. Dengan begitu Xiaoyan bisa kembali bertanya apakah keberuntungan Xiaoyan tidak bagus? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menggaruh kelapanya. Xiaoyan menyadari bahwa kultivasi Xiaoyan benar-benar luar binasa jika dibandingkan dengan orang-orang biasa. Tampaknya hal inilah yang dimaksud oleh Zhan Lao dengan keberuntungan yang dimiliki oleh anak takdir. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh dunia kepada Xiaoyan yang benar-benar telah ditakdirkan menjadi pemilik dunia. Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas sementara Zhan Lao pada saat ini terdiam.